Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya semoga Allah, membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Mongo disimak. Cahaya lembut mendarat di wajah Xiao Yan yang berulang kali berubah di dalam ruangan. Sekelompok api coklat ke abu-abuan perlahan naik di depannya, memancarkan suhu panas. Keheningan ini berlanjut sesaat sebelum Xiao Yan akhirnya menghembuskan nafas. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan life transforming cleanse berwarna ke abu-abuan mendarat di tangannya. Tawa pahit terdengar saat dia melihat nyala api. Akhirnya, dia melebarkan mulutnya dan sekali lagi menghisap api ke tubuhnya. Hati Xiao Yan akhirnya terkandung rasa takut terbesar untuk apa yang disebut dataran tengah. Tempat ini, yang memumpulkan para ahli top dari benua Douqi, adalah panggung termegah di seluruh benua. Yang kuat ada sebanyak awan. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan, seseorang hanya akan menjadi batu loncatan orang lain jika seseorang ingin melakukannya dengan baik di tempat itu. Meskipun Xiao Yan saat ini telah maju ke bintang 5 Douhuang dan dapat memasuki tingkat para ahli, dia jelas mengerti itu kekuatan ini tidak akan dianggap apa-apa di dataran tengah. Jika ini kasusnya, dia harus memiliki beberapa kartu truf untuk melindungi hidupnya. Pemadam kebakaran teratai semacam ini, terbentuk dari penggabungan empat jenis api, memiliki kekuatan terbesar. Itu adalah hal yang akan menjadi kartu terakhir-terakhir Xiao Yan di masa depan. Dihadapkan dengan pilihan segera meningkatkan kekuatannya dan meninggalkan kartu truf, Xiao Yan akhirnya memilih yang terakhir. Dia telah berjanji pada Xinlan untuk membantu klannya memasuki kembali apa yang disebut kursi Pil Tower Elder. Meskipun dia masih belum yakin tingkat kesulitan apa yang terlibat, dia bisa secara samar-samar menebat itu-itu pasti tidak akan rileks. Jika ini kasusnya, dia akan membutuhkan jaminan lain untuk hidupnya. Oleh karena itu, Xiao Yan merasa percaya diri dalam pembantaian lotus api, yang bergabung dari empat jenis api. Dengan benda yang melindunginya, dia akan bisa merasakan rasa percaya diri bahkan saat berjalan di dataran tengah, tempat di mana harimau dan naga bersembunyi. Banyak pikiran bergejolak di dalam hatinya seperti banjir ketika Xiao Yan secara bertahap membuat keputusannya. Dia menempatkan Life Transforming Flames di tubuhnya sebagai rencana kontinensi. Bagian dalam Life Transforming Flames ini telah mengumpulkan Doki yang kuat dari Fang Yan dan dua tetua Demon Flames Fali lainnya. Jika itu disimpan dengan metode biasa, itu pasti akan secara bertahap menghilang dengan aliran waktu. Namun, Xiao Yan mampu membungkusnya dalam api surgawi dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Dengan demikian, dia tidak perlu khawatir tentang kebocoran sekecil apapun dari Doki, dan dia akan bisa menyimpannya di tubuhnya untuk jangka waktu yang lama. Xiao Yan menghela nafas lega setelah dia dengan hati-hati menyimpan Life Transforming Flames di tubuhnya. Dia segera turun ke pemikiran yang mendalam. Setelah pertempuran besar hari ini, dia juga secara bertahap merasakan itu dengan kekuatannya saat ini, menjadi semakin sulit untuk menghadapi lawannya yang semakin kuat. Sepertinya dia perlu berlatih dengan benar sebelum menuju ke dataran tengah. Dia perlu mencoba yang terbaik untuk menggunakan waktu terpendek untuk meningkatkan kekuatannya tanpa mempengaruhi keseimbangan fondasinya. Ini akan sangat memuntungkan dia ketika dia akhirnya berjalan di dataran tengah di masa depan. Kedua persyaratan ini mungkin tampak sederhana tetapi sebenarnya sangat kasar. Dia ingin mendapatkan kecepatan latihan dan mempertahankan kemantapannya. Kedua faktor ini saling bertentangan. Jika seseorang ingin mencapai keduanya, seseorang harus menemukan tempat latihan yang sangat bagus, yang sangat cocok untuk dilatih. Kondisi yang harus dipenuhi sebenarnya tidak terlalu sulit jika dia memikirkannya. Dia hanya membutuhkan tempat di mana sejumlah besar energi api murni dikumpulkan. Tentu saja, jika tempat ini tenang dan tenang dan tidak dapat diganggu oleh orang luar, itu akan menjadi lebih sempurna. Kondisi ini tampak cukup sederhana, tetapi menemukan tempat yang dibutuhkan akan sulit. Lingkungan Akademi Batin kebanyakan adalah pegunungan dalam dan hutan tua. Tidak sulit menemukan tempat yang tenang. Namun, energi alam cukup berbintik-bintik dengan banyak energi afinitas berkumpul bersama, dan Xiaoyan hanya membutuhkan energi afinitas api. Selain daerah dekat gunung berapi, tempat seperti itu sangat jarang. The Inner Academy sekitarnya juga tampak hampa vena vulkanik. Xiaoyan mengerutkan kening dan merenung untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak dapat memikirkan tempat yang cocok di dekat Akademi Batin. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Gulungan seperti api muncul di telapak tangannya. Ada dua jalur untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang sementara yang lain berlatih dofi dengan kekuatan luar biasa. Sejak kondisi pertama Wekarena sulit untuk bertemu, Xiaoyan hanya bisa memilih pendekatan kedua. Secara kebetulan, dia belum menemukan waktu untuk mempraktekkan 6 pemuasa mengalir tubuh bersama yang dia peroleh dari pelelangan. Ini yang disebut 6 pemuasa mengalir tubuh bersama adalah kelas yang lebih tinggi dari Flames Splitting Tsunami. Kemungkinan kekuatannya akan sangat luar biasa. Kalau tidak, tidak akan sepadan untuk membelinya. Gulungan itu benar-benar merah, tampak seperti kristal cantik berwarna merah. Tangan Xiaoyan perlahan mendorong membuka gulungan itu. Matanya sedikit tertutup saat kekuatan spiritual melonjak dari antara alisnya sebelum akhirnya menyerang gulungan itu. Mengikuti kontak kekuatan spiritual Xiaoyan di gulungan itu, cahaya redup memancar keluar dan kata-kata merah menyalam muncul di pemandangan spiritual Xiaoyan. Ini danau magma. Gelembung panas berulang kali direbus di permukaan danau. Setiap kali berpisah, kabut samar dan panas akan naik. Hati Xiaoyan jelas mengerti itu pencipta telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memukir gulungan ini. Itu secara khusus digunakan untuk merekam beberapa skill dough kelas tinggi. Gulungan semacam ini, yang direkam menggunakan kekuatan spiritual, berisi beberapa pemahaman pemilik skill dough. Orang-orang yang mempraktekannya setelah itu akan diberikan beberapa pengalaman. Akan lebih mudah bagi mereka untuk melatihnya. Sebuah sosok berwarna kuning perlahan muncul di permukaan danau magma mengikuti pintu masuk kekuatan spiritual Xiaoyan. Sosok manusia ini berdiri di atas udara kosong, di atas magma. Tangannya membawa penguasa logam berwarna merah sepanjang lima kaki. Penguasa logam berwarna merah ini tidak seberat penguasa suan berat, tapi ada kelincahan tambahan untuk itu. Xiaoyan juga tahu itu sosok manusia yang samar-samar itu adalah jejak spiritual kecil dari sang pencipta. Sosok manusia yang samar-samar baru saja muncul ketika mulai bergerak. Orang bisa melihat itu kakinya dengan keras menginjak ke bawah dan energi yang kuat mengguncang danau magma sampai gelombang api mengerikan muncul. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan penguasa merah menarik banyak tempat misterius. Kecepatan penguasa menari sosok kuning itu tidak cepat. Namun, itu memberi Xiaoyan semacam perasaan halus sealami awan mengambang dan air yang mengalir. Satu teknik penguasa mengikuti yang lain dengan awal menghubungkan sampai akhir. Banyak sosok merah mengelilingi tubuhnya. Magma padat yang datang bergolak diterima oleh sosok penguasa saat itu bersiu. Tidak setetes magma menembus pertahanan penguasa untuk mendarat di tubuh sosok kuning. Semangat Xiaoyan agak kaget ketika dia menyaksikan keinginan dari sosok berwarna kuning, menari sesuka hatinya di danau magma. Dengan penglihatannya, dia secara alami tahu itu sosok kuning ini tidak menggunakan douqi untuk mengisolasi tubuhnya. Sebaliknya, dia mengandalkan sepenuhnya pada kedalaman teknik penguasa untuk membungkus dirinya dalam lapisan pertahanan penguasa di mana bahkan udara tidak bisa menembus. Seseorang bahkan tidak perlu berbicara tentang apakah teknik penguasa ini memiliki kekuatan ofensif yang kuat atau tidak. Hanya teknik pertahanan ini saja yang menarik Xiaoyan. Enam penguasa mengalir tubuh bersama, menyerang dan membela sebagai satu. Ia dapat menyerang ketika seseorang maju dan bertahan ketika seseorang memundurkan diri. Ini adalah skill dou teratas yang dibuat oleh Venerate, doucun ini. Teknik penguasa dipisahkan menjadi tiga tingkatan, memisahkan api, api mengalir tubuh, dan enam api bersama. Seseorang dapat menemukan danau magma untuk melatih, mengangkat gelombang magma dan menembusnya. Jika seseorang mampu melewati bidang magma seperti yang diinginkan seseorang tanpa bergantung pada dopi seseorang dengan bahkan sedikitpun cairan magma yang menyentuh dirinya, maka seseorang dapat dianggap telah mendapatkan tijakan dalam keterampilan ini. Jika seseorang cukup bekerja keras, seseorang akan dapat mencapai penguasaan penuh dari waktu ke waktu, mampu menyerang dan bertahan bersama. Tidak ada seorang pun dari kelas yang sama atau di bawah yang dapat mendekati tubuh seseorang. Berikutnya adalah beberapa esensi dari pelatihan enam penguasa mengalir tubuh bersama. Penerus harus mendengarkan dengan benar. Sebuah suara lama perlahan terdengar di atas ruang spiritual ini sementara Xiao Yan merasa terkejut dari tampilan teknik penguasa misterius oleh sosok kuning. Itu mungkin milik pencipta teknik penguasa ini. Xiao Yan buru-buru menyiapkan perhatiannya ketika dia mendengar suara lama ini. Setelah itu, ia menyerap semua penjelasan dari enam penguasa mengalir tubuh bersama ke dalam pikirannya. Xiao Yan secara bertahap pulih ketika kata terakhir dari suara lama terdengar. Ketika matanya sekali lagi melihat ke sosok kuning yang menampilkan teknik penguasa tanpa lelah, beberapa pemahaman perlahan melonjak ke matanya. Dia juga telah mendapatkan pemahaman awal tentang teknik penguasa We yang tampak sempurna di matanya sebelumnya. Setelah diam-diam menonton tarian angka kuning selama lebih dari seratus kali, Xiao Yan akhirnya menghela nafas panjang. Senyum seolah tanpa beban berat muncul di wajahnya. Itu memang pantas untuk skill dou yang dia habiskan dengan harga tinggi untuk dibeli. Tidak hanya memiliki jejak spiritual, tetapi sebenarnya ada kekuatan spiritual yang tersisa untuk menjelaskan teknik penguasa. Penjelasan sebelumnya tidak berlangsung lama tetapi itu sangat membantu untuk Xiao Yan, memungkinkan dia untuk berlatih penguasa enam tubuh bersama mengalir. Sederhananya, dengan penjelasan itu, Xiao Yan setidaknya akan menghemat separuh waktu yang ia butuhkan untuk membaca dan mempelajari gulungan itu. Pikiran Xiao Yan bergerak sedikit dan rohnya perlahan menarik diri dari gulungan itu. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyimpan gulungan itu dan dengan lembut bergumam, sebaiknya aku berhasil memuasai penguasa mengerikan tubuh bersama ini sebelum aku pergi. Namun, kemana aku akan pergi dan menemukan danau magma? Xiao Yan merajut alisnya sedikit. Jarinya perlahan mengetuk kepala tempat tidur. Sesaat kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan jarinya tiba-tiba berhenti. Suka cita yang sulit disembunyikan muncul di mata hitam gelapnya. Di bawah menara pemurnian langit berkobarki, bukankah itu dunia magma? Ketika dia memikirkan dunia bawah tanah di mana Xiao Yan telah terlelap selama hampir dua tahun, matanya mulai berkedip. Energi afinitas api di sana besar dan murni. Kemungkinannya akan memungkinkan kekuatannya untuk melayang dalam waktu singkat jika dia menggunakannya untuk berlatih. Aku hampir lupa tentang tempat itu. Dalam sebuah penelitian yang sangat terang, seberkas cahaya bulan menerangi meja melalui jendela yang terang dan bersih. Sebuah meja yang dibuat dari pohon gabus memancarkan aroma kayu yang samar. Di atasnya ada fas bunga yang terbuat dari kaca di mana 2-3 tangkai bunga diistirahatkan. Bunganya masih membawa embun pagi. 2 hingga 3 instones ditempatkan di sekeliling meja. Kaligrafi berharga seperti itu selalu disukai oleh orang-orang penting. Kamu ingin memasuki bagian bawah menara pemurnian ki langit? Gerakan tangan Sukian segera berhenti ketika dia mendengar permintaan Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah tercengang. Sukian juga memiliki beberapa kontak singkat dengan dunia di bagian bawah menara. Tempat itu pada dasarnya tidak memiliki kehidupan. Sebuah tempat di mana magma panas mengalir secara acak, memancarkan berbagai bau belerang. Bahkan energi di sana dipenuhi dengan kekerasan liar. Orang biasa tidak dapat melarikan diri dari lingkungan semacam itu cukup cepat. Siapa yang akan mengharapkan Xiao Yan mengambil inisiatif untuk memintanya masuk? Itu tidak dapat dihindari itu Sukian akan kehilangan dirinya dengan cara seperti itu. Xiao Yan tersenyum dengan cara yang malu ketika dia melihat penampilan Sukian. Dia menggosok-gosok kepalanya dan berkata, Aku memiliki style untuk jangka waktu di tempat itu dan tahu sedikit tentang situasi di sana. Meskipun tempat itu luar biasa liar dan penuh kekerasan, energi afinitas api yang dikandungnya sangat murni. Tidak kehilangan ke beberapa gua yang dipenuhi energi di dunia. Selain itu, keliaran dan kekerasan di dalam energi tidak menimbulkan ancaman bagi aku. Tempat itu adalah tempat kelahiran dari jatuh hati Flames. Saat ini, jatuh hati Flames telah benar-benar disempurnakan oleh aku, maka aku tidak akan menghadapi masalah. Sukian sedikit mengernyut ketika mendengar ini. Dia menempatkan sikat kaligrafi di tangannya ke bawah, merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya, dan melihat ekspresi Xiao Yan. Dia hanya bisa menganggupkan kepalanya dan berkata, Baiklah, karena kamu bersikeras permintaan ini, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, aku harus memperingatkan kamu sebelumnya itu dunia magma tidak setenang yang kamu bayangkan. Jika sesuatu tidak benar terjadi, kamu harus cepat kembali. Aku akan mengatur beberapa sesepuh akademi batin untuk menjaga pintu masuk setiap saat. Terima kasih banyak elder pertama. Xiao Yan segera bersuka cita, tersenyum, dan menjawab ketika dia melihat Sukian mengangguk setuju. Uh, bocah kecil, kamu selalu tidak bisa mematuhi aturan. Sukian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berdiri dari kursinya dan keluar dari ruang belajar. Xiao Yan mengikuti di belakang. Setelah keluar dari ruang belajar, Xiao Yan dan Sukian perlahan berjalan keluar dari area elder es. Mereka berjalan selama beberapa waktu di Akademi Batin sebelum memasuki Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar, yang memiliki bagian besar yang menonjol dari tanah. Xiao Yan tanpa sadar merasakan semacam perasaan terisak-isak saat dia sekali lagi memasuki Menara Refining Langit yang membara ini setelah beberapa tahun. Saat itu, ketika dia melangkah di tempat ini untuk pertama kalinya, dia hanyalah seorang pemula yang baru saja memasuki Akademi Batin. Sekarang, bagaimanapun, dia hampir tidak bisa dianggap telah memasuki level ahli. Paling tidak, jumlah orang di wilayah Black Corner yang bisa membandingkan dengan dia dalam kekuatan bertarung bisa dihitung dengan jari seseorang. Saat ini, Menara Refining Langit Membara telah kehilangan lalu lintas manusia yang datang dan pergi karena heart cleanse menjadi lelah. Hanya beberapa figur manusia yang ada di ruang yang sangat besar. Pada saat ini, sebagian besar dari mereka yang masih berlatih di tempat ini menyukai keheningan yang tenang. Tentu saja, ada satu faktor lainnya. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, energi afinitas api dari Menara Penyulingan Sky Blasing Sky jauh lebih padat dari itu di dunia luar. Bagaimanapun, dunia magma yang sangat besar di bawahnya selalu memancarkan energi api yang kuat. Meskipun energi ini diisolasi oleh ribuan kaki dari tanah yang tebal, beberapa dari itu masih berhasil mencapai sini. Oleh karena itu, Menara Penyulingan Sky Blasing saat ini dianggap sebagai area pelatihan yang layak untuk cukup banyak siswa yang berlatih metode kiafinitas api. Xiao Yan dan Sukian tidak tinggal di tingkat pertama untuk waktu yang lama. Setelah kira-kira melihatnya, mereka berdua menuju ke bagian bawah menara. Mereka juga bertemu dengan sejumlah pelatihan siswa di tempat ini di sepanjang jalan. Ketika orang-orang ini melihat Xiao Yan dan Sukian, mereka semua buru-buru menyapa mereka berdua. Saat ini, posisi Xiao Yan di hati para siswa ini sangat tinggi. Pertarungannya dengan roh di mentanah tua saat itu telah benar-benar menundukkan semua orang. Tanpa ada yang menghentikan mereka, Xiao Yan dan Sukian muncul di level terendah dari Sky Refin pintu Blazing Sky setelah sekitar 10 menit plus. Karena letusan api jatuh hati saat itu, pintu tingkat terendah tetap terkunci dengan kuat. Setelah Valen Heart Flames ditaklukkan oleh Xiao Yan, pertahanan tingkat bawah ini tidak lagi sekencang sebelumnya, tetapi pintu masih belum terbuka, tetap disegel sampai hari ini. Meskipun ketiadaan Valen Heart Flames telah membawa ketidaknyamanan, itu, setidaknya, telah memungkinkan seseorang untuk merasa lebih nyaman. Di masa lalu, selalu ada kebutuhan untuk khawatir itu-itu akan tiba-tiba meletus pada suatu hari, menyebabkan orang merasa putus asa. Sukian membuka kunci logam besar di pintu besi saat dia menoleh ke Xiao Yan dan melanjutkan dengan senyuman. Karena itu kamu bisa menundukkan benda itu juga bisa dianggap menyelamatkan kita dari masalah. Xiao Yan menganggup diam ketika mendengar ini. Dia mengerti itu kata-kata Sukian adalah upaya untuk tidak diganggu tentang masalah dia menundukkan api jatuh hati dari Akademi Batin. Hati Xiao Yan segera sedikit tergerak. Dia tersenyum dan berkata, Tetua pertama, santai. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu menara pemurnian langit terbakar membuat api-api yang tidak akan pernah padam. Hehehehe, tidak apa-apa kalau kau melakukan yang terbaik. Tidak apa-apa kalau kau melakukan yang terbaik. Sukian tertawa. Dia tidak terlalu memperhatikan kata-katanya. Akademi Inner telah kehilangan Valenheart Clams dan Ravening Sky Ravening Tower yang dikenal sebagai akselerator pelatihan telah kehilangan efeknya. Kenyataannya, ini telah menyebabkan Akademi Batin menderita. Namun, dia juga sadar akan pentingnya api surgawi bagi Xiao Yan. Tentu saja, dia tidak akan mengucapkan kata-kata yang menuntut nyala api. Meskipun Sukian tidak berbicara pikirannya, Xiao Yan tidak sepenuhnya gagal merasakannya. Jujur berbicara, dia merasa bersalah terhadap Inner Academy dan Sukian. Setelah semua, dia memang datang ke Akademi Jianan saat itu karena api jatuh hati. Sekarang setelah dia mencapai tujuannya, dia akhirnya membawa kerugian besar bagi Akademi Batin. Oleh karena itu, hati Xiao Yan telah memikirkan bagaimana membantu Akademi Batin memecahkan masalah ini. Meskipun apa yang disebut Flams Gathering Pot memang memiliki efek besar, Xiao Yan menjadi pemilik Valenheart Flams. Dia jelas tahu itu Heart Flams Remanen pada akhirnya adalah tubuh yang terpisah dan tidak akan sekuat sebagai Valenheart Flams yang sebenarnya. Xiao Yan perlahan mendorong membuka pintu besi yang berat. Sementara pintu memancarkan suara berderit, udara panas segera menyapu seperti segerombolan lebah. Seolah-olah itu telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sukian mengulurkan tangannya dan dengan lembut melambaikannya di depannya. Dia tertawa pahit, hanya tempat ini saja yang sudah begitu panas. Aku benar-benar tidak berani membayangkan betapa menakutkannya di dunia magma. Apakah kamu yakin kamu ingin berlatih di sini? Xiao Yan membentangkan tangannya dan menghirup nafas yang dalam dari energi panas. Wajahnya menunjukkan ekspresi puas saat dia tersenyum dan berkata, energi panas seperti ini adalah yang paling aku butuhkan. Dengan api surgawi melindungi tubuh aku, aku tidak perlu takut dengan api biasa. Elder pertama, kamu dapat yakin. Kamu monster kecil. Sukian menggelengkan kepalanya dan bergumam ketika dia mendengar ini. Setelah itu, ia perlahan-lahan berjalan ke tingkat akhir yang sangat luas dari menara Refining Sky Blassing Sky. Xiao Yan mengikuti di belakang saat dia perlahan masuk. Ruang bawah menara ini tidak memiliki banyak cahaya. Warna merah terang yang redup memenuhi interiornya. Cahaya berasal dari tengah ruangan di mana cahaya memancar dari lubang dalam yang berukuran sekitar 100 kaki. Cahaya merah terang itu seperti pilar cahaya yang memanjang keluar, memusir kegelapan di area ini. Xiao Yan dan Sukian berjalan ke lubang yang dalam. Ketika mereka mendekat, udara di sekitarnya menjadi lebih panas. Energi afinitas api yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin murni dan kasar. Ketika langkah kedua orang itu berhenti di lubang yang dalam di tengah, energi panas yang datang menerpah hampir menyebabkan Sukian merasakan sedikit rasa sakit yang membakar. Dia tidak mempraktekkan metode kihubungan api afinitas. Oleh karena itu, jenis energi tunggal yang padat ini tidak menyenangkan baginya. Xiao Yan menarik nafas dalam-dalam dengan seluruh kekuatannya saat dia berdiri di samping lubang. Gelombang energi panas mengikuti hidungnya dan memasuki tubuhnya. Akhirnya, itu mengalir di dalam tubuhnya dan menyebabkan dia dengan cepat menjadi panas berapi-api. Xiao Yan tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi api jatuh hati di dalam tubuhnya telah terlihat jauh lebih hidup pada saat ini. Xiao Yan mengulurkan kepalanya saat pandangannya menyapu bagian dalam lubang yang dalam. Kemerahan yang cerah memasuki matanya. Aura panas menyembur keluar dari lubang, sebagai hidup sebagai gunung berapi. Masih ada jarak yang cukup jauh dari pintu masuk magma, tetapi bahkan dengan celah seperti itu aura panas tetap kuat tanpa melemah. Mempelajari lubang yang dalam, Xiao Yan memutar tenggorokannya sedikit. Suka cita yang sulit disembunyikan dipancarkan dari dalam mata hitam gelapnya. Ini jelas tanah pelatihan untuk Xiao Yan. Jika dia bisa berlatih selama beberapa waktu di tempat ini, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Karena kamu yakin itu kamu dapat melatih di sini, aku tidak akan menghentikan kamu. Xin Lan akan pergi setelah jangka waktu yang baik. Dengan demikian, kamu masih memiliki banyak waktu untuk berlatih. Oleh karena itu, kamu tidak perlu cemas, jadi ambillah waktu. Meskipun seseorang akan menolak jika seseorang tidak maju ketika datang ke pelatihan, seseorang harus melakukannya sesuai dengan kemampuan seseorang. Satu akan gagal mencapai apapun jika seseorang terlalu cemas. Sukian tersenyum dan berbicara setelah melihat cara menyenangkan Xiao Yan. Iya nih, aku akan membantumu menginformasikan kakak keduamu, dokter peri kecil, dan sisanya tentang masalah yang berkaitan denganmu berlatih di tempat ini. Aku juga akan meminta mereka untuk tidak khawatir, aku akan mengirim beberapa tetua yang mempraktekkan afinitas apiki metode di sini nanti. Jika ada perubahan tak terduga yang akan terjadi, mereka akan menjadi yang pertama untuk diperhatikan. Terima kasih banyak, tetua pertama. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk setelah mengetahui Sukian akan mengatur semuanya dengan benar. Sukian melambaikan tangannya dan berkata, mengapa kamu masih begitu sopan kepadaku? Sekarang, kamu dapat masuk dan mencobanya. Aku akan membantu berjaga di samping untuk sesaat. Jika ada kecelakaan yang terjadi, kamu harus kirim sinyal dan aku akan turun untuk menyelamatkan kamu. Xiao Yan sekali lagi mengangguk. Tatapannya segera berubah ke lubang yang dalam di mana seseorang tidak bisa melihat ujungnya. Dia menghirup nafas dalam dan mengatupkan giginya. Tanpa ragu-ragu, tubuhnya bergerak dan melompat. Seruan tiba-tiba dipancarkan dari mulut Xiao Yan begitu dia melompat ke lubang yang dalam. Sesaat sebelumnya, dia tampaknya samar-samar merasakan perasaan memanggil yang sangat samar dan tidak diketahui dari jauh di bawah. Panas, angin liar bersiul melewati telinga Xiao Yan saat tubuhnya jatuh ke lubang. Saat ia mendekati dunia magma bawah tanah, udara sekitarnya juga menjadi jauh lebih panas. Api hijau jatuh samar mengalir dari tubuh Xiao Yan, mengisolasi suhu tinggi dunia luar. Tatapannya menatap warna merah murni di bawah, dan dia dengan lembut menghisap nafas udara. Peringatan hati-hati bangkit di dalam hatinya. Tempat semacam ini bukanlah tempat yang biasa digunakan untuk bermain. Itu sangat berbahaya di sini. Itu pasti tidak salah untuk berhati-hati. Perasaan memanggil yang samar tadi berlanjut sesaat sebelum itu tersebar dan menjadi tidak terlihat. Adegan aneh semacam ini menyebabkan Xiao Yan bertanya-tanya apakah itu ilusi. Xiao Yan terus turun sebentar sebelum matanya tiba-tiba melebar. Pada saat ini, hal yang muncul di depannya adalah dunia magma yang luas, dan sepertinya tidak ada habisnya. Kolam magma merah terang yang besar memancarkan energi panas yang menyebabkan seseorang merasakan asfiksia. Meskipun seseorang berada di dekatnya, udara panas menyebabkan seseorang mengalami kesulitan bertahan. Gelombung besar muncul dari magma dan muncul di permukaan. Akhirnya, mereka meledak satu per satu. Gelombang udara panas, disertai asap putih, menyebar dari mereka. Uap yang berasal dari bawah tanah memiliki panas yang mengejutkan dan bau yang membuat orang tidak nyaman. Dikabarkan itu jenis uap ini mengandung sejenis racun api yang akan menimbulkan masalah yang cukup besar jika diserap ke dalam tubuh seseorang. Sebuah pikiran melewati hati Xiaoyan saat sayap tulangnya yang seperti biok perlahan menyebar dari punggungnya. Sayap-sayap itu mengepak dan menstabilkan tubuhnya di atas dunia magma. Tatapan Xiaoyan dengan hati-hati melayang di sekitarnya saat tubuhnya tetap tergantung di udara. Dunia magma ini sama seperti saat dia meninggalkannya saat itu. Itu mematikan diam dan tidak mengandung sedikitpun aura kehidupan. Yang ada hanyalah suara bergemuruh kecil dari gelembung magma yang meledak yang menyebabkan tempat ini menjadi lebih tenang. Magma sangat kental, sehingga biasanya tidak akan membentuk gelombang magma. Bagaimanapun, semua yang ada di tempat ini memberi seseorang perasaan diam. Jika seseorang tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama kemungkinan itu karakter seseorang akan menjadi aneh dan ditarik. Untung Xiaoyan telah turun ke keadaan mendekati kematian saat itu dan tidak menyadari situasi di dunia luar. Kalau tidak, beberapa tahun itu akan sulit untuk bertahan. Xiaoyan merasa agak lega ketika memikirkan ini. Setelah melakukan penyelidikan di mana dia tidak menemukan sesuatu yang salah, ia akhirnya mengepakkan sayap tulangnya dan sampai ke suatu tempat di samping dinding gunung. Dia menarik penguasa suan beratnya dan pergelangan tangannya bergerak cepat. Potongan-potongan batu terbang dan lubang setinggi 10 kaki dengan cepat muncul di dinding gunung yang keras. Xiaoyan dengan mudah membuat gua kecil di mana dia bisa beristirahat dengan bantuan suhu tinggi dari api teratai glaze. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan tidak segera mendarat di magma dan berlatih enam penguasa mengalir tubuh bersama. Sebaliknya, ia duduk bersila di dalam gua gunung dan secara bertahap menutup matanya. Setelah itu, dia memasuki negara pelatihannya. Setelah masuknya Xiaoyan ke dalam kondisi latihannya, ruang sekitarnya segera mulai sangat berfluktuasi. Energi merah terang yang bisa dilihat dengan mata telanjang melonjak ke segala arah. Akhirnya semua itu berjuang untuk bergegas ke tubuh Xiaoyan. Saat energi merah terang ini mengalir ke tubuh Xiaoyan, matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka. Kegembiraan dan kesalahan melintas di dalamnya. Tingkat energi yang mengisi tempat ini telah jauh melebihi harapannya. Namun, kekerasan liar di dalam energi juga melebihi harapannya. Jika seseorang menyerap terlalu banyak energi seperti itu, kemungkinan itu akan mempengaruhi karakter seseorang. Selain itu, pengaruh semacam itu adalah sesuatu yang Xiaoyan tidak dapat menerima bahkan jika dia akan mendapatkan kecepatan latihan yang jauh melebihi kecepatan biasanya. Untung aku sudah siap, Xiaoyan tersenyum setelah merenung sejenak. Dia menjentikan tangannya dan sekelompok api hijau giyok naik. Akhirnya, kelompok itu menutup tangannya sepenuhnya. Xiaoyan menggunakan tangannya yang lain untuk menjentikan jarinya ketika nyala api muncul. Beberapa item muncul di depannya. Akhirnya, di bawah kendalinya, barang-barang ini dibiarkan menggantung di udara. Beberapa barang ini termasuk dalam kategori bahan obat dan tubuh mereka mengeluarkan sedikit rasa dingin. Pada satu pandangan dan orang bisa mengatakan itu bahan-bahan obat baik mengandung jenis es atau energi jenis air. Mata Xiaoyan memberi pandangan acak sebelum melambaikan tangannya. Beberapa bahan obat afinitas dingin mendarat di dalamnya. Saat ini dia adalah seorang alkemis tingkat 6 asli. Jika dia memurnikan pil obat biasa, dia akan bisa melakukannya seperti Yao Lao di mana dia menggunakan telapak tangannya sebagai kuali dan menghaluskan bahan yang diinginkannya. Di bawah kendali kekuatan spiritual Xiaoyan, beberapa jenis bahan obat afinitas dingin dengan cepat disempurnakan. Cairan dingin, putih pekat perlahan muncul. Kali ini, Xiaoyan tidak memperbaiki pil obat. Sebaliknya, barang-barang itu hanya hal-hal untuk membantu pelatihan seseorang. Itu seperti beberapa hal yang Yao Lao telah perbaiki untuk membantunya berlatih ketika dia pertama kali keluar saat itu. Oleh karena itu, ini tidak terlalu banyak memakan waktu. Setelah hanya 10 menit atau lebih, kotoran di dalam kolam cairan dingin benar-benar dikeluarkan. Cairan sejernih kristal yang tersisa di dalam nyala api. Xiaoyan membalik tangannya dan botol giok kecil muncul. Setelah itu, dia memiringkan botol dan beberapa cairan darah yang dingin dan berwarna merah terang mengalir keluar. Akhirnya, jatuh ke api dan bergabung dengan cairan dingin lainnya. Setelah penggabungan keduanya, warna cairan juga berubah. Setelah pemanggangan oleh Glaze Lotus Heart Flames, cairan putih pucat yang tebal akhirnya terbentuk. Kedinginan terpancar keluar darinya, menghalangi suhu panas di sekitarnya. Melihat penyempurnaan yang sukses, nyala hijau giok di tangan Xiaoyan juga berangsur-angsur terpencar. Dia memberi isyarat dengan jarinya dan cairan kental pucat putih jatuh ke dalam botol batu giok. Setelah menyelesaikan penyempurnaan ini, Xiaoyan dengan cepat melepas pakaiannya, dan menuangkan cairan dingin ke seluruh tubuhnya, menutupi setiap inci dari itu. Perasaan dingin langsung menutupi tubuhnya ketika cairan dingin berserakan di atasnya. Kulitnya yang awalnya berapi-api dan panas dengan cepat berubah menjadi dingin. Di bawah kedinginan itu, bahkan Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi tanpa sadar menggigil. Setelah itu, dia sekali lagi menyilangkan kakinya dan duduk di tanah. Sementara Chilnes masih padat, dia memasuki negara pelatihannya. Ketika Xiaoyan memasuki mode latihannya, energi afinitas api sekitarnya segera tampak terseret ketika melonjak menuju Xiaoyan ke segala arah. Kali ini, energi seperti zat merah terang akan bertabrakan dengan cairan dingin yang menutupi tubuhnya sebelum bisa melakukan kontak. Panas dan dingin bertabrakan satu sama lain, dan kekuatan obat yang terkandung dalam dingin dengan cepat menyelesaikan kekerasan liar dalam energi panas. Setelah itu, sejumlah besar energi murni dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan. Pikiran Xiaoyan melihat energi panas yang masuk seperti segerombolan. Dia merasakan kekerasan yang melemah di dalam, sulit untuk dideteksi. Baru kemudian dia menganggupkan kepala dengan puas. Setelah itu, dia mengendalikan energi afinitas api yang sangat besar ini dan perlahan-lahan mengedarkannya melalui jalur plans mantra. Akhirnya, itu berubah menjadi gelombang kuat, murni doki yang digabung ke dalam wadah tubuh Xiaoyan yang telah diperluas sangat kemarin. Kepadatan energi afinitas api dalam dunia magma memberi Xiaoyan kejutan yang menyenangkan. Terlebih lagi, kekerasan liar di dalam energi dipecahkan oleh cairan dingin dan dia bisa menyerap energi tanpa rasa takut. Menurut kecepatan ini, Xiaoyan memiliki keyakinan itu ia akan sekali lagi melakukan terobosan untuk menjadi bintang enam dohuang dalam tiga bulan. Pelatihan pertama Xiaoyan di dunia magma tidak bertahan lama. Sekitar satu jam kemudian, mata Xiaoyan yang tertutup rapat perlahan dibuka. Beberapa panas yang berapi-api melintas matanya yang hitam pekat. Satu suapan udara panas mengikuti tenggorokannya sebelum perlahan-lahan tersebar. Xiaoyan mengencangkan tinjunya sedikit dan merasakan perasaan penuh di dalam tubuhnya. Sudut mulutnya tanpa sadar diangkat menjadi senyum samar. Tempat ini memang sangat cocok untuknya. Dia hanya berlatih selama kurang dari satu jam, tetapi dia samar-samar merasakan doki dalam selnya maju. Jika ini berlanjut untuk waktu yang lama, kemajuannya pasti akan sangat menakutkan. Namun, satu-satunya kekurangan adalah atmosfer di tempat ini benar-benar terlalu sepi. Jika dia ingin berlatih untuk waktu yang lama, dia harus siap untuk kesepian. Pelatihan awalnya merupakan masalah yang sangat pahit. Jika seseorang ingin mendapatkan kekuatan yang orang biasa kesulitan mencocokkannya, seseorang harus berusaha yang sulit dicapai orang lain. Tidak akan pernah ada kekuatan yang datang tanpa alasan di dunia ini. Titik ini adalah sesuatu yang Xiaoyan, yang mengalami banyak hal, telah lama belajar. Oleh karena itu, meskipun dia tahu itu pelatihan di tempat ini sangat sulit, dia masih memilih untuk melakukannya tanpa ragu-ragu. Xiaoyan akhirnya mulai berlatih enam pemuasa mengalir tubuh bersama setelah membiasakan diri dengan dunia magma selama satu hari penuh. Lingkungan di tempat ini benar-benar sempurna ketika digunakan untuk pelatihan. Pelatihan awal secara alami adalah yang paling sulit. Karena Six Joint Body Flowing Ruler adalah kelas yang tinggi, sulit untuk berlatih. Namun, itu beruntung itu bakat pelatihan Xiaoyan adalah unik. Selain itu, ia memiliki jejak spiritual dalam gulungan untuk mengajarinya, memungkinkan dia untuk menyimpan cukup banyak jalan memutar dalam pelatihannya. Oleh karena itu, setelah berlatih dengan pahit selama beberapa hari di dunia magma dan mengalami banyak bahaya magma yang menyentuh tubuhnya, dia secara bertahap mendapatkan pemahaman yang sederhana. Dia sudah bisa mencapai tahap ini ketika dia menampilkannya. Meskipun masih ada jarak yang jauh untuk berhasil menguasainya, mampu mencapai level seperti itu dalam beberapa hari yang singkat sudah sangat baik. Selama Xiaoyan diberi waktu yang cukup, penguasaan awal dari enam penguasa mengalir tubuh bersama bukanlah masalah yang mustahil. Dunia magma yang benar-benar tenang tidak memiliki konsep waktu. Namun, Xiaoyan juga tahu itu sudah sekitar 10 hari sejak dia memasuki tempat ini. Dia telah mendapatkan cukup banyak selama 10 hari ini. Tidak hanya kekuatannya telah benar-benar stabil di tingkat bintang 5 dou huang, tapi dia bahkan lebih akrab dengan enam penguasa mengalir tubuh bersama. Selain itu, mengikuti periode adaptasi ini, Xiaoyan juga menjadi lebih nyaman dengan dunia magma ini. Setelah adaptasi ini, perasaan memanggil misterius yang Xiaoyan telah rasakan ketika dia tiba sekali lagi muncul. Kali ini, inderanya bahkan lebih jernih. Setelah penyelidikan hati-hati, dia terkejut menyadari itu target memanggil, tampaknya menjadi jatuh hati flames di tubuhnya. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.